Kenapa tidak serempak? Nggak bisa serempak ini. Misalnya satu kabupaten Kerawang itu saja tidak serempak. Kalau tidak serempak nah ini salah satunya adalah organisme pengganggu tanaman ini yang jadi masalah. Jadi siklus hidupnya si hama ini terus berlanjut nggak putus ya. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam mutiara untuk sahabat mutiara dimanapun berada. Pada kesempatan ini jumpa lagi bersama saya, Ermain, dalam program yang baru. Ini episode yang ketiga yaitu Curhatani. agak sedikit milenial bahasanya ya. Curhatani curhat dong. Oke, kesempatan ini saya akan mengabari atau sedikit menyampaikan informasi tentang apa budidaya padi khususnya padi sawah di Jawa Barat ya. Itu area pantura Jawa Barat atau kepulauan Jawa itu semua padi ya. Salah satunya adalah Kabupaten Karawang Subang Indramayu itu di Jawa Barat semua penghasil padi dan semua terletak di sisi pantai utara Pulau Jawa. saya akan mengabari gini tanam padi khususnya di Jawa di pantura kenapa tidak serempak gak bisa serempak misalnya satu Kabupaten Karawang itu saja tidak serempak atau Subang tidak serempak kenapa karena adalah giliran air air karena tanam padi sawah ini sangat penting ya kita ketahui bahwa tanaman padi bukan tanaman air tapi butuh air dan butuh airnya luar biasa ini ya nah karena kebutuhan airnya banyak jadi tidak serempak tidak serempak nanamnya misalnya Karawang Kabupaten Karawang itu yang saya tahu adalah dibagi tiga wilayah pengairan ya golongan satu golongan dua golongan tiga dan sumbernya adalah semua dari waduk jati luhur nah ini jati luhur ini digunakan selain untuk pengairan pertanian juga untuk minumnya orang Jakarta ya dibagi-bagi nah ini makanya dampaknya adalah tidak serempaknya untuk pertanaman padi nah ini kenapa kalau tidak serempak nah ini salah satunya adalah organisme pengganggu tanaman ini yang jadi masalah kita ketahui bahwa salah satu organisme pengganggu tanaman yang dominan di padi adalah penggerek batang sundep atau beluk ya orang daerah menyebutnya dan satu adalah wareng 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 coklat ini ini menjadi ya salah satu hama potensial di tanaman padi kenapa ini kok terhadap OPT atau organisme pengganggu tanaman karena ketidak serempakan tanam ini jadi siklus hidupnya si hama ini ya terus berlanjut gak putus ya kita ketahui bahwa perbedaan antara golongan air satu dua dan tiga itu satu sampai dua bulan nah ini mirip dengan siklus hidup dari penggerek batang dan hama wareng coklat ya nah sedangkan penggerek batang itu kita bisa ketahui bisa menjangkau area 10 kilometer jadi terbangnya itu bisa jauh wareng juga sama dan siklus hidupnya itu ya 50 sampai 2 bulan ini sama dengan giliran air tadi jadi memang ya kalau terjadi ledakan ini luar biasa ya penggerek batang dan wareng di tanaman padi khususnya pantura ini ya hampir kalau ada ledakan ini karena ya itu tadi yang satu adalah dipicu oleh golongan air jadi masa tanamnya tidak serempak nah ini ya nah sekarang pemerintahan sekarang itu terus membangun stok-stok air atau waduk-waduk air itu untuk pertanian ya dan Jawa Barat saya tadi sampaikan bahwa sumber airnya adalah dari Jatiluhur dan Jatiluhur ini juga masuk untuk industri di area Kerawang itu ada kawasan industri dan air minum PDAM untuk masyarakat Jakarta atau DKI jadi memang ya kebutuhan air itu bukan hanya untuk pertanian makanya ya satu daerah pun atau satu kabupaten pun satu hamparan itu tidak bisa melakukan pertanaman yang serempak akhirnya airnya digilir ya dan yaitu dampak negatifnya salah satunya dampak yang kurang baiknya adalah tidak terputusnya siklus hama dan penyakit ya kita kita belum lagi bicara organisme pengganggu tanaman seperti penyakit penyakit kresek patah leher dan lain-lain jadi memang ya itulah keadaan kita cara menyisati gimana ya kita satu hamparan yang golongan airnya sama itu ya usahakan serempak ini jangan juga molor-molor ya belum lagi nanti hama yang seperti tikus itu ya kalau tidak serempak ini jadi jadi masalah usahakan satu golongan air itu serempak ya dalam mungkin satu minggu selesai nanam gitu loh nanti ini sudah satu golongan pun kita masih molor-molor akhirnya ya itu siklus hama tidak akan terputus ya jadi ya kabar kurang baiknya seperti itu jadi siklus hama terutama penggerek batang dan warang itu tidak terputus karena pertanaman yang tidak serempak kita apa ya harus menyiasati yaitu serempakan lah walaupun itu dalam hanya satu golongan air ya nah ini kadang-kadang petani nunggu-nunggu ya siapa yang ini tunggu dulu nah ini janganlah kita serempak ya serempak supaya nanti serangan hama dan penyakitnya itu tidak terlalu repot oke ingat ya karena golongan airnya tidak serempak itu siklus OPT-nya tidak akan putus ya akan terus mungkin ya dalam setahun dua tahun itu ada ledakan ya ledakan hama karena ya siklusnya terus nyampung oke sahabat mutiara itu yang bisa saya sampaikan ya tetap semangat ya jangan lupa like video ini dan subscribe youtube NPK Mutiara TV dan jangan lupa pentung tanda loncengnya sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mutiara selamat menikmati